Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya berharap masyarakat khususnya Kelurahan Lawang semoga menjadikan satu. Semoga warga Kelurahan Lawang akan menjadi kuat karena untuk pelaksanaan PAWE ini merupakan salah satu kegiatan yang bisa mempersatukan antara masyarakat dengan pemerintahan Kelurahan termasuk lembaga LPMK. Kita bekerja sama dan bareng-bareng untuk ke depan Kelurahan Lawang itu supaya semakin baik. Mudah-mudahan harapan saya ketika pelaksanaan kegiatan PAWE ataupun Karnaval ini juga dampaknya juga membawa usaha UMKM-nya akan selalu berkembang. Harapan kami dengan momentum yang pelaksanaan kegiatan HUT RI yang ke-79 ini mudah-mudahan membawa dampak yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas nama pemerintah Kelurahan Lawang. Kami berterima kasih banyak kepada semua pihak baik dari Musbika, dari LPMK, dari jajaran RW, RT maupun masyarakat secara luas. Kelurahan Lawang mudah-mudahan kami semua semakin kuat bersama masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih banyak. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari perwakilan pandita juga, Pak. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmur Tarisya Alamin dan saya mewakili dari rekan-rekan panditia. Akhirnya, acara hari ini, tempatnya 24 Agustus 2024, menjadi momen sejarah untuk Kelurahan Lawang. Karena antara Paui dan Karnafal dijadikan menjadi satu. Dan semua elemen masyarakat, baik dari dinas yang ada di Kelurahan Lawang juga bersatu padu. Dan yang lebih membanggakan adalah dari warga masyarakat Kelurahan Lawang, itu bersama Ketua RW-nya, berhasil memanfaatkan aset yang ada, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk lebih kreatif dan inovasi. Mudah-mudahan Lawang selalu maju dan pastinya kami sebagai pemuda siap untuk membawa Lawang berdaya saing dengan kreatifitas dan inovasi untuk bekerja seiring dengan perkembangan zaman. Jayalah Kelurahan Lawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelum itu saya ingin tahu ini Pak, ide atau pemikiran pertama yang pengen banget bikin karnafal atau acara hari ini tuh dari mana gitu loh? Karena kan kita sudah lama, karena COVID juga, kita sudah lama nggak ngadakan kegiatan karnafal atau pawai seperti ini tuh, awal mulanya dari mana Pak? Terima kasih. Sebelum-sebelum pandemi sebenarnya Kelurahan Lawang itu juga mengadakan pawai ini ya. Ketika ada pandemi, dua tahun kita, tiga tahun jadi tidak berbicara, berbuat apa-apa. Sementara angka kemunduran masyarakat tentang silah durami dan bersosialasi itulah yang membuat masyarakat mundur. Nah, dua tahun 2023 setelah pemerintah memberlakukan boleh lagi berbuat sesuatu, kita mencoba pada waktu itu ya, kita mencoba hanya sementara tapi antusias warga cukup baik dan Alhamdulillah ketika kita mendapat peluara baru, kita mencoba koordinasi, kolaborasi, bagaimana membangun Lawang. Karena tuntutan dari masyarakat yang ada di Kelurahan Lawang ini ada 11 RW, dan mereka menuntut bagaimana supaya mereka menghilangkan imit tahun sebelumnya ketika pandemi, dan dia berharap bisa bangkit di tahun ini. Inilah yang tantangan kita koordinasi dengan Pak Lura dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, serta para ketua RW yang akhirnya menghasilkan pada hari ini untuk dijadikan momen sebagai hut TRI yang ke-79 sebagai awal kita untuk membuat kebaikan ke depannya. Itu aja sementara. Kalau saya boleh tahu juga ini Pak, untuk persiapannya itu butuh waktu berapa lama sih? Mungkin dari Bapak-Bapak ini bisa menjelaskan? Alhamdulillah kita nggak lama, karena sebelumnya LPMK ini sendiri juga kita sering koordinasi, ya kita waktu itu cuma punya waktu satu setengah bulan, sementara kita pada waktu itu awalnya kita cuma mencoba, karena di Kelurahan Lawang ini banyak sekolah-sekolah, tuntutannya adalah sekolah-sekolah yang meminta. Ada kurang lebih dua belas sekolah yang mengajukan ya pada waktu itu, tapi akhirnya kita mencoba pada ketua-tua RW, mungkin mau adakan karena apa Pak W? Dan antusiasnya Alhamdulillah tadinya awalnya cuma dibatasin hanya sekitar satu regu itu, dua belas orang ya awalnya. Tapi ketika lihat maraknya lomba kita, Alhamdulillah dari satu RW itu ada yang sampai 600 orang, itu yang paling sedikit satu RW itu 250 orang. Alhamdulillah sekarang ini mungkin kalau dihitung hampir 3.800 orang yang terkumpul di sini. Itu yang membuat kita optimis terhadap kegiatan ini. Untuk sekolah-sekolah sendiri tadi kan ada yang SD, ada yang SMP, itu apakah sudah termasuk semua atau masih belum semua dari Kecamatan Alhamdulillah? Sebagian sudah kurang lebih dari sekian sekolah, mungkin 90 persen yang ikut ya, karena ada yang 10 persen belum ikut, karena kemarin itu kita harus membatasi. Kalau kita tidak membatasi, kita mungkin sampai besok pagi. Yang akhirnya kita mohon maaf pada sekolah-sekolah yang belum kita respon, insya Allah ini adalah pembelajaran awal kita, mudah-mudahan kita ke depannya akan lebih menata yang lebih baik lagi, supaya semua orang bisa mengikut dengan kegiatan ini. Sekarang mau tanya ke Bapak Lurah, motivasinya setelah ada kegiatan ini itu apa Pak? Untuk masyarakatnya sendiri mungkin atau untuk keluarga yang lain? Ya, terima kasih. Karena memang momentum PAWE maupun kompetisi karnaval di Kelurahan Lawang, Alhamdulillah, di hari yang baik ini, Sabtu tanggal 24 Agustus ini, kebetulan hari ini juga dihadiri oleh Bupati Malang. Kebetulan dari Porkopinda maupun Kepala UPD, hampir 80 persen hadir. Alhamdulillah, antusias masyarakat yang mulai pagi, mulai sejak pagi, sampai berakhir tadi acara Alhamdulillah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan harapan kami ketika hari ini, ataupun besok tidak ada kata-kata untuk masyarakat yang dirugikan. Harapan kami dengan momentum kegiatan PAWE maupun karnaval, ini salah satu untuk menggugah para pemuda, pemudi untuk bangkit. Karena harapan kami, kami selaku lurah, yang pasti kami ingin bersinergi, baik dengan tokoh masyarakat, baik dengan tokoh agama, termasuk Kepala Desa Sewilayah Kecamatan Lawang, kami undang. Alhamdulillah, antusias para undangan, juga sampai akhir kegiatan, baru meninggalkan tempat. Harapan kami, mudah-mudahan, apa yang kami bangun dengan LPMK, maupun masyarakat secara luas, kami akan bersinergi, dan membawa lawang ke depan semakin baik. Harapan saya, mudah-mudahan, masyarakat tanpa kecuali, kami selaku lurah di wilayah Kelurahan Lawang, mudah-mudahan kami bisa momong, mudah-mudahan kami bisa membawa kebaikan, mudah-mudahan kami selama diberikan amanah di Kelurahan Lawang ini, sedikit banyak kami membawa kebaikan, dan mudah-mudahan Lawang semakin ke depan, semakin menjadi percontohan dari masing-masing Kelurahan maupun desa di wilayah Kabupaten Malang. Harapan saya itu yang pasti kami bangga dengan lembaga LPMK, salah satunya di Kelurahan Lawang ini, yang memang aktif, proaktif, termasuk bisa merangkul semua lapisan masyarakat. Alhamdulillah, kami diberikan amanah di Kelurahan Lawang, bersama LPMK, kami bisa membangun Kelurahan Lawang semakin ke depan semakin baik. mudah-mudahan harapan saya mulai hari ini dan seterusnya kami bekerjasama dengan lembaga akan terjalin untuk hubungan yang semakin baik. Itu yang bisa saya sampaikan, saya terima kasih banyak. Satu lagi nih Pak pertanyaan dari saya yang saya ingin tahu, itu ya apa? Untuk masyarakatnya sendiri, itu apakah sudah semuanya, atau mungkin kan masih ada yang bekerja, atau yang ini, yang itu, apakah itu sudah semua masyarakat yang ikut di sini tadi hari ini? Iya. Yang hadir di pawai hari ini Pak Pak? Kalau hari ini, tadi pelaksanaan pawai Alhamdulillah, dengan suasana, cuaca pun juga mendukung, bukan hanya masyarakat Kelurahan Lawang, tetapi wilayah Kecamatan Lawang, bahkan di luar Kecamatan Lawang pun juga banyak yang berbondong-bondong untuk menyaksikan, untuk melihat langsung kompetisi pawai dan karnaval. Satu-satunya, ini sebagai contoh, bahwa kompetisi pawai dan karnaval di Kelurahan Lawang ini yang terbaik. Harapan kami, mudah-mudahan, untuk tahun depan, kami bersama lembaga, dan semua masyarakat maupun dari tingkat RT maupun RW, kami tidak ada hantinya untuk selalu berhubungan dengan baik. Itu yang menjadi kami kuat, itu yang menjadi kami bisa membawa masyarakat yang ke depan semakin baik, karena kami tidak akan membatasi siapapun. Yang pasti kami matur nuwun, kami bisa diterima di Kelurahan Lawang, masyarakatnya juga bagus, masyarakatnya baik. Harapan kami semua di Kelurahan Lawang ini, mudah-mudahan mendukung pemerintah Kelurahan. Harapan saya seperti itu. Sekarang untuk perwakilan panitia ini, saya juga ingin tahu itu, keriwuhannya itu apa saja sih, mas, kok kayaknya tadi banyak banget panitiannya, ada yang lari ke sana kemari, terus ada yang sibuk di sini, ada yang di sini, itu mungkin apa sih keluh kesahnya mungkin dari panitianya sendiri hari ini? Pernyataan panitia, terutama LPMK, tidak bekerja sendiri, karena komunikasi yang baik, selaturahmi yang baik, antara Lurah, LPMK, kemudian RW, RT, bahkan dari Denpom, dari Koramil, dari Polsek, seperti saudara, kemudian dari media sosial yang ada di Lawang, dari rekan-rekan sukarelawan, kita semua bersatu, partinya kita capek bersama, kita senang bersama, partinya seperti itu, dan semuanya sudah terkoordinasi dengan baik, masing-masing punya tugas sendiri-sendiri, di tempat yang sendiri-sendiri, tanpa ada over job antara satu dengan yang lain, jadi tidak ada kesalahpahaman, itu yang luar biasa. Untuk selama persiapan ini ada gangguan gak, dari ke entah anggotanya, entah dari pesertanya gitu mungkin? Baik, baik, partinya setiap acara, tidak ada yang 100% sempurna, kesalahan, kemudian perdebatan, hambatan, tantangan selalu ada, tapi itu menjadikan evaluasi bagi kami, kita selalu intropeksi, dan itu membuat kami yang selalu semangat, bagaimana menciptakan kegiatan yang sangat bagus untuk masyarakat, tujuannya itu saja. Untuk yang terakhir ini, untuk Bapak-Bapak ini ya, untuk acara ini, apakah akan jadi agenda tahunan, atau bagaimana Pak? Insya Allah ini akan kita jadikan rutin, karena ini yang membuat kita belajar bersosialisasi, belajar bersilaturami, dan juga membangkitkan adik-adik kita, supaya ke depan mereka yang akan menjadi pemimpin di lawang ini, ini harapan kita, kita sebagai orang tua, ingin mengajak mereka memberikan contoh, membuat inovasi-inovasi karya-karya lain, yang masih banyak kita akan fungsikan, yang selama ini belum berfungsi ya, karena beda kelurahan dengan desa-desa, kalau desa-desa ada adik di, ada tanah bengkok, tapi kalau kelurahan ini, yang ditutup adalah kemampuan berpikir untuk kita ke depan, kalau kita tidak bisa memperdayakan itu, kita akan tertinggal oleh desa-desa, itu harapan kita mengajak inovasi ke depan, mudah-mudahan rutinitas ini akan selalu kita lakukan, itu. Baik, terima kasih Bapak, sudah bersedia melakukan wawancara dengan Pagat TV, semoga harapan dari Bapak ini, dari Bapak Lurah, dari Bapak Ketua Panitia, serta Perwakilan Panitia, bisa terlaksana dengan baik ke depannya, dan pastinya, kita dari warga lawang, maupun luar lawang, juga akan menantikan kegiatan pawai, atau karnaval ini di tahun-tahun berikutnya. Saya, Bambi Nabila, dari Pagat TV Undur Diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.